Intro Selamat sore demikian tadi berita pilihan Aini Sore Bersama saya Kutsia Kerdauji Pemirsa di gerus hujan terus menerus Ruas jalan TBC Matupang dari arah Lebak Bulus Menuju Cilandak, Jakarta Selatan Ambles Puluhan personil dan beberapa alat berat diterjunkan Untuk mempercepat proses perbaikan Puluhan personil dinas Tata Air Hingga hari kena masih berjibaku Melakukan perbaikan jalan TBC Matupang Cilandak, Jakarta Selatan Yang Ambles tergerus air hujan Sejumlah alat berat juga dikerahkan ke lokasi Untuk membantu mempercepat proses pengerjaan Mengingat lubang yang menganggap berdiameter cukup lebar Sekitar 4x6 meter Amblesnya ruas jalan TBC Matupang dari arah Lebak Bulus Menuju Patpawat ini telah dua kali terjadi di lokasi yang sama Proses pengerjaan berjalan lama karena faktor cuaca dan juga tingkat resiko yang tinggi Diperkirakan pengerjaan akan berlangsung lama karena cuaca ibu kota yang tak menentu Para pengendara juga diimbau untuk mencari jalur alternatif lain Agar tidak terjebak kemacetan terlebih di jam berangkat dan pulang kerja Dari Jakarta, Elbisa Jangbati, INews melaporkan Memasuk hari ke-10 perawatan di rumah sakit Kondisi korban penganyayaan David Ozora membaik Namun kasus hukum tetap akan diproses Kondisi terkini David Ozora masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit setelah sempat koma beberapa hari Pihak keluarga mengatakan saat ini kondisi membaik serta menunjukkan perkembangan yang signifikan David perlahan mulai menunjukkan respon positif diantaranya mata mengedip dan jari yang responsif Namun David Ozora masih perlu melakukan perawatan intensif dan observasi dari pihak rumah sakit Orang tuanya David, Alhamdulillah ada perkembangan baik Ini semua karena berkat dukungan dan doa dari teman-teman semua Dan masyarakat Indonesia dan Alhamdulillah kita mohon doanya mudah-mudahan Dalam waktu dekat juga segera pulih dan bisa beraktifitas seperti biasanya Udah siuman belum Pak? Kalau siuman total belum Tapi kalau ada gerakan-gerakan tangan, kaki sama itu sudah Alhamdulillah Ya ada responnya sudah baik Alhamdulillah Mengenai upaya hukum lanjutan Pak? Ya kami pada prinsipnya upaya hukum itu Kami mengikuti proses yang telah berjalan di Polsikata Selatan Untuk hal lain itu tetap berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku Selanjutnya kuasa hukum David Ozora menyampaikan terkait kasus hukum Akan tetap diproses dan terkait saksi AG Akan masuk ke materi substansi dan menjadi bukti yang akan disampaikan ke penyidik Dari Jakarta Anissa Septiarani, Muharlin Ayus melaporkan